Mawar hati melati Ia mengajak anak-anak berdiri Berbaris Menggambar dan bernyanyi Menyelipkan merpati dan kupu-kupu ke dalam buku Bersama angka-angka Bilangan demi bilangan yang membuat dunia terbuka Bintang memang jauh, anakku Tapi, engkau punya kaki untuk berlari Mata untuk mencari Dan tangan untuk menggapai Seperti sinar matahari Ia menguap jeruji Menerobos kisi-kisi Langkahnya seringan angin Dadanya serupa permadani atau padang rumput Tak ada kabut Melengkung cakrawala berpaut Ia tak menjual madu Janji-janji beledu Ia hanya patut disebut ibu Ibuku Ibumu Karena ribuan anak telah melesat ke angkasa lewat bundaknya Tapi ia tetap disini Seperti jembatan Menunggu jejak tapak anak berlari dan menggijak Yang membuat wangi nama dan kuburnya kelak Yang mungkin disitu bisa kita petik Bahwasannya Seorang pendidik itu memang perlu dihargai dan memang pantas dihargai Nah ini anak-anak yang dulu waktu bersekolah bandel-bandel nih Harus memetik kisah dari sekarang Sebelum dia menjadi seorang tua juga Yang kedua Ini sepertinya perosa Perosa dari Joko Pinurbo Untuk Joni Aryadinata Penumpang terakhir Setiap pulang kampung Aku selalu menemui Bang beca yang pangkal di bawah pohon beringin itu Dan memintanya mengantarku ke tempat-tempat yang aku suka Entah kenapa Aku sering kangen dengan becanya Mungkin karena genjotannya yang enak Lancar pula lajunya Malam itu Aku minta diantar ke sebuah kuburan Aku akan menabur kembang di atas makam nenek moyang Kuburan itu cukup jauh jaraknya Dan kau khawatir Bang beca akan kecapaian Tapi orang tua itu bilang Tenang Tenang Sepanjang perjalanan Bang beca henti-hentinya bercerita tentang anak-anaknya yang pergi merantau Sudah jadi orang Mereka sangat sibuk mencari uang dan hanya sesekali pulang Kalaupun pulang Belum tentu mereka sempat tidur di rumah Karena repot mencari ini itu Termasuk mencari hutang Membuat ongkos pulang ke perantauan Baru separuh jalan Nafas Bang beca sudah ngos-ngosan Batuknya mengamuk Pandang matanya berkunang-kunang Aduh Kasihkan Biar gantian saya yang menggenjot Pak Bapak duduk manis saja Kurang-kurang jadi penumpang Mati-matian aku mengayuh beca itu menuju kuburan Sementara si abang beca tertidur nyaman Bahkan mungkin bermimpi di dalam becanya sendiri Sampai di kuburan Aku bersuruh Bang mendompak Tapi Tuhan penumpang diam saja Malam makin pulas Tidurnya Aku tak tahu Apakah bunga yang kubawa Akan kutaburkan di atas makam nenek moyangku Atau di atas jenazah Bang beca yang kesepian itu Yang ketiga Penggali kapur Penggali kapur Karya Kirjo Mulyo Beginilah Ia berjanji Dengan irama Guyur batu Hingga ladang Berdera Burung-burung Merendah Merasa Betapa berat Langit Betapa berat Hati Angin Menggantungi Sayap Kabut Meradangi Ara Entah Ia melepas Dera Atau bertahan Dari derik Atau tertantang Keras batu Nyanyinya Segera Getar Derita Langsung Mengenai Dasar Darahku Memutih Tulangku Menyusut Hulai Hulai Ho Hulai Hulai Ho Hulai Hulai Ho Hulai Hulai Ho Begitu Berat Berat Melepas Sekejap Datang Sekejap Hilang Ditipkan Arah Angin Matanya Pudar Hijau Kabut Dayunya Hitam Hitam Batu Peluhnya Deras Putih Letih Sejak Makin Dalam Lagunya Makin Memanjang Gak Lepas Lepas Ketika Satu Berhenti Mengayut Yang Memandang Padamu Bersenyum Senyum Meladang Bertanya Dengan Suara Bukit Tuhan Heran Memandang Kami Kau Lahir Di Tanah Kapur Anakku Empat Anakku Putih Mata Ayah Hidung Ibu Gelaknya Melpas Angin Aku Terharu Bapak Seluruh Umur Di Tanah Kapur Kulihat Bapak Hitam Batu Mata Bapak Cernih Kapur Hati Bapak Hati Belerang Cinta Alam Sekeras Dintang Tak Pernah Aku Jumpakan Dimanapun Begitu Mencampur Umur Tapi Jangan Tuhan Terlalu Lama Memandang Kami Jangan Menerima Seperti Kami Sebelah Utara Ada Laut Sebelah Selatan Ada Pantai Kalau Kami Tak Berjanji Pada Diri Dan Kebun Halaman Sudah Bukan Lagi Begali Kapur Salam Tuhan Marilah Turut Menyanyikan Akan Tuhan Rasa Nanti Getar Apa Tersimpan Di Hati Getar Di Hati Kami Getar Dalam Hitam Getar Jatuh Pirulah Terima kasih sebelumnya